Pustaka Dongeng Nusantara Panji Saksana kembali ke niat awal, memberi tahu markas musuh Salah satunya kepada pokan Cakrabuana Setelah melihat lokasi keberadaan markas Laskar Kalong Hidung Maka untuk menuju pada pokan itu adalah ke arah barat Panji segera berkelebat ke sana Kita tinggalkan dulu Panji Saksana yang hendak kepada pokan Cakrabuana Kita beralih dulu ke cerita lain Tapi masih berhubungan dengan cerita sebelumnya Beberapa waktu sebelum Panji dan Nalar Rati ke Gunung Gempol Di suatu tempat tersembunyi Di sebuah lembah yang letaknya terlindungi oleh beberapa gunung yang menjulang tinggi Dimana belum ada yang tahu tempat ini kecuali anggota Laskar Kalong Hidung Ya, ini adalah markas Laskar Kalong Hidung Di tempat yang lebih khusus lagi Tempat yang kondisinya cukup lembab dan suasana yang sedikit cahaya Di suatu senja Di sebuah cekungan tanah yang mirip Goa Tampak seorang pemuda duduk bersila dalam semedinya Dia adalah Arda Sumega Pemuda desa yang sempat menculik Mayang Asih Tapi digagalkan oleh nenek Pancasari alias Dewi Pencabut Subma Arda adalah anaknya Nayasora yang merupakan anggota Laskar Kalong Hidung Setelah gagal mendapatkan Mayang Asih Ayah dan anak yang ditemani Kidongol salah satu dedengkot Laskar Kembali ke markas guna melapor dan menyusun rencana baru Semenjak datang ke markas Laskar Kalong Hidung Arda langsung diperintahkan untuk melakukan tapa mengosongkan jiwa dan pikiran Entah sudah berapa hari dia duduk di situ tanpa bergerak sedikit pun Kidongol salah satu dedengkot Laskar Kalong Hidung mengatakan padanya sebelum bertapa Bahwa dia akan dijadikan manusia terkuat dan tak tertandingi Namun bukan dari jalur biasa Arda Sumega yang belum tahu maksudnya menurut saja demi membalaskan dendam kepada Panji Saksana Tak peduli bagaimana caranya dia harus jati yang terkuat Tak jauh dari tempatnya bertapa Kidongol tampak duduk bersama Nayasora di sebuah batu besar Dendamnya bukan membara lagi tapi berapi-api Ujar Kidongol Ku rasa dia cocok untuk dijadikan wadah Nayasora Kalau menurutmu cocok lakukan saja Bukankah pemimpin juga ingin segera memiliki anak juring Dan itu juga akan mempercepat rencana kita Aku sudah merasakan banyak yang datang dan sepertinya tertarik dengan raga anak itu Dari golongan mana? Kuri yang atau siluman? Tanya Nayasora Bukan keduanya Nayasora kerenyitkan kening Jadi, dari golongan mana? Sukma-sukma yang marah kayangan yang mempunyai kesamaan dendam kesumat dan kebencian yang dalam terhadap seseorang yang telah membinasakannya Nayasora menarik napas sejenak Pandangannya menerawang jauh membayangkan sesuatu Jika jumlahnya banyak, itu juga cukup untuk memberikan mimpi buruk bagi golongan putih Anak jurek tidak akan bisa mati dengan cara apapun Begitulah rencananya Mereka akan mengisi raga arga sumega dengan makhluk dari alam lelembut Yang mereka targetkan adalah bangsa siluman dan guri yang Namun, yang datang ternyata sukma-sukma orang yang mati penasaran karena masih menyimpan dendam Arda Sumega melakukan tapa untuk memanggil makhluk-makhluk itu Dengan bersemayamnya para makhluk tak kasat mata di dalam tubuhnya Maka dia akan sakti secara otomatis Sebab kalau ditempu dengan jalur biasa, berlatih dan mengkonsumsi sumber daa Maka memerlukan waktu yang lama Mengingat arda sumega tidak memiliki tubuh istimewa seperti mayang asih Awalnya Kidongol merencanakan lewat jalur biasa Tapi setelah tahu dendam yang bersemayam dalam jiwa pemuda ini sangat kuat Maka dia mencoba menjadikan anak ini sebagai anak juri Kidongol memandang ke langit kelam Tak terasa malam menyapa begitu cepat Sesuai perhitungannya, ini adalah-adalam malam bulan purnama Sang bulan masih terhalang rimbunya de daunan di sebelah timur Dia dan ayah surat tampak tegang menunggu saat puncak purnama walau masih lama Suasana juga terasa berbeda Angin yang berhembus begitu menusuk tulang Suara lolongan binatang malam membuat bulu kudu berdiri Meskipun dua dedengkot ini sudah berada di tingkatan yang tinggi Tetap saja berurusan dengan makhluk beda alam membuat hati berdebar Setelah gelisah lama menunggu, akhirnya tiba saatnya yang ditunggu-tunggu Saat bulan yang bulat sempurna berada di puncaknya menerangi seluruh angkasa Hembusan angin semakin kencang Lolongan yang terdengar menyeramkan semakin menggidikan Dua dedengkot laskar kalong hidung rapatkan gigi seolah menahan dinginnya angin Dua tangan juga mengepal kuat Pernyata yang mereka dengar bukan lagi lolongan hewan malam Tapi suara-suara mengerikan seperti jeritan suk masuk mamara kayangan Dan terlihat kumpulan cahaya warna-warni berputar-putar di atas sosok Arda Sumega Tubuh Arda Sumega bergetar hebat, tapi dia seolah tak merasakannya Pemuda ini tetap larut dalam semedinya Hingga kumpulan cahaya warna-warni di atas kepalanya secara perlahan masuk ke dalam tubuhnya lewat ubun-ubun Getaran tubuh Arda Sumega semakin kencang Suara-suara lolongan selam masih memekahkan telinga Sampai beberapa lama keadaan tetap seperti itu hingga akhirnya kembali seperti semula Sepi Angin seolah berhenti Namun, suasana tetap mencekam Tubuh Arda Sumega sudah tidak bergetar lagi Tapi memancarkan cahaya merah menyala Kedua matanya juga terbuka dan berwarna merah Anak juri, akhirnya kau tercipta juga Seru Kidongol yang sebelumnya berdebar tak karuan kini girang bukan main Naya surah menimpali dengan tawa mengekeh Seringai liciknya menghiasi wajahnya Dia membayangkan betapa mengerikannya kekuatan anaknya yang menjadi anak juri Laskar kalong hidung tidak akan terkalahkan Biarpun banyak sesepu paling sakti daripada pokan cakra buwana tidak akan mampu mengalahkan satu anak juri Yang merah menyala di tubuh Arda Sumega sudah mereduk Hanya dua matanya saja yang masih menyala Tubuh anak ini terlihat berbeda dari sebelumnya Lebih berisi dan berotot Kemarilah Panggil Kidongol Arda Sumega memang masih merasakan dirinya sendiri Tapi ada kekuatan lain yang terasa mengendalikannya Di dalam tubuhnya merasakan sesuatu yang bergejolak Dia berdiri lalu menekati Kidongol dan ayahnya Kini kau sudah menjadi manusia terkuat Kau bisa membalahkan dendamu Namun kau juga harus melaksanakan pelimpin Apa perintah pemimpin untukku? Paman Suara Arda Sumega seperti dua orang yang berbarengan Bola mata yang seharusnya hitam Sekarang berubah merah menyala Kita bicarakan di markas utama Kata Nayasora Sekarang mari kita pergi Kau juga perlu membersihkan tubuhmu dulu Kidongol dan Nayasora berjalan duluan di depan Arda Sumega mengikuti dari belakang Dengan gaya berjalan yang kaku Sebelum Panji Saksana berhasil menemukan Sarang Laskar Kalong Hidung Arda Sumega yang kini menjadi anak jurid Sudah lepas keluar markas untuk membuat kekacauan Otak pemuda itu sudah dicuci Agar selalu melakukan perintah pimpinan tertinggi Laskar Bila berjumpa dengan toko golongan putih Maka harus dibunuh agar jumlah mereka semakin sedikit Akan tetapi kalau yang ditemuinya dari golongan hitam Cukup ditundukkan saja dan dipaksa Agar menjadi sekutu bagi Laskar Supaya golongan mereka semakin kuat Sikap Arda Sumega sudah semakin lunak Dalam artian seperti layaknya manusia biasa Tidak seperti sebelumnya yang mirip orang kerasukan Hanya saja sesekali dia bagi orang linglung yang tak mengenali diri sendiri Ada hal yang tidak wajar setelah menjadi anak jurid Yaitu dirinya tidak butuh makan dan minum Badannya selalu kuat tanpa mengalami kelelahan Wajahnya selalu datar Mungkin karena sebenarnya dia hanya wadah subma-subma gentayangan Yang pertama dia jumpai setelah melangkah jauh dari lembah misterius yang menjadi markas Laskar Kalong Hidung Adalah sebuah perguruan kecil dari aliran hitam Namanya perguruan tangan besi hitam mempunyai 20 orang murid saja Kilong adalah sang guru yang aslinya berasal dari Tatar Wetan Sesuai namanya Perguruan ini bertempat di tengah-tengah sebuah hutan yang cukup ringbon Sehingga suasananya tampak temaram cenderung gelap Seragam yang dipakai murid-muridnya berupa jubah hitam Dan kedua tangannya dibalut dengan kain hitam agak tebal sebatas siku Mungkin ini yang menjadi ciri khasnya Arda Sumega berdiri tegak di halaman depan perguruan yang hanya ada satu bangunan memanjang Tiga orang murid melangkah dengan gagah menghampiri pemuda ini Silakan masuk, tuan Langsung berbicara dengan guru saja Kata salah seorang tanpa basa-basi Mereka biasa seperti itu karena pekerjaan mereka menerima misi dari orang yang membayar mereka Seperti membunuh, mencuri, menculik dan sebagainya Mereka mengira Arda Sumega juga orang yang sedang membutuhkan jasa mereka Suruh dia keluar Tukas Arda Sumega datar Tiga murid tangan besi hitam saling pandang Merasa tersinggung dengan sikap pemuda yang tampaknya meremehkan itu Namun, mereka tetap menyangka Arda Sumega hendak memberikan sebuah misi Permintaan tuan sebaiknya dibicarakan di dalam Pintanya lagi barangkali pemuda itu belum jelas Aku memang membutuhkan kalian Tapi untuk bergabung dengan Laskar Kalung Hidum Tiga murid ini terperanjat Mereka baru menyadari setelah melihat pakaian yang dikenakan Arda Sumega Semula mereka menganggap hanya kebetulan saja warnanya sama Namun, setelah terlihat kalung berbandul paruh burung di leher si pemuda Mereka baru tahu Sebelumnya kalung itu tertutup gerayan rambut Sampai Arda Sumega mengerahkan hawa sakti yang meniupkan angin sehingga rambutnya tersibak Apa maksudmu? Salah satu murid merasakan sebuah tantangan ketika menerima pendaran hawa sakti itu Ketiganya segerah himpun hawa sakti dalam tubuh masing-masing Mereka memastikan pertarungan tak bisa dihindari lagi Sudah jelas, aku meminta perguruan ini tunduk untuk bergabung dengan Laskar Kalong Hidum Laskar itu sudah lenyap, kau jangan mimpi Mimpi itu akan terwujud sebentar lagi Huh? Lupanya hanya pemuda kurang waras yang datang Tiga murid perguruan tangan besi hitam serentak mengirimkan serangan tinju setelah dilapisi sedikit tenaga dalam Pukulan itu sama-sama mengarah ke dada Anak jurik malah membusungkan dadanya sambil merentangkan kedua tangan Tak sedikit pun dia hendak menghindar Duk 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 Tiga pukulan bagikan menghantam batu karang Sosok Arda Sumega tetap bergeming di tempatnya Sementara tiga orang berjubah hitam terpental mundur Mereka benar-benar terkejut merasakan kekuatan si pemuda Perkelahian itu memancing murid-murid yang lain keluar dari dalam bangunan Mereka berdiri di pinggir halaman Ada yang sempat melihat kejadian tadi menunjukkan wajah tidak percaya Tiga murid sudah bersiap lagi menyerang Kali ini mengepung dari tiga arah Masing-masing sudah kerahkan tenaga lebih besar lagi Pertarungan berlangsung lagi Tiga murid ini dibuat terkejut lagi Pertama tidak bisa membaca kekuatan pemuda itu Kedua Mereka seperti menghadapi manusia besi Padahal perguruan mereka sendiri bernama tangan besi hitam Tangan mereka malah sakit sendiri ketika memukul tubuh lawan yang sampai saat itu belum melangkah setindak pun Bahkan ketika mereka harus mengeluarkan senjata berupa golok panjang Tak 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 Ketiga golok itu langsung patah Padahal senjata itu ditempa menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya tidak diragukan Juga merupakan senjata khas dan andalan perguruan tangan besi hitam Gelok Dia kebal Kabar kebangkitan Laskar Kalong Hidong ternyata bukan isapan jempol belaka Tiba-tiba tiga orang murid dari pinggir halaman melesat bersamaan sambil menghunus senjata masing-masing Mereka bertiga langsung mengarahkan ujung golok ke leher Arda Sumega Ushih Teraaang Sama seperti sebelumnya Leher si pemuda koko bagai baja Jangankan menembus Malah senjata mereka yang patah Tiga penyerang ini juga terpental balik Beruntung tidak sampai jat Tangan mereka terasa kesemutan Enam orang murid di tengah halaman kini mengambil jarak Pemuda yang selalu berwajah datar itu terlalu tangguh dilawan dengan senjata Dia belum melepaskan jurus satu pun Beberapa saat semua murid perguruan tangan besi hitam dilanda kebingungan karena belum menemukan solusi menghadapi pemuda aneh ini Untuk pertama kalinya mereka menemukan lawan yang tangguh Pada saat itu dari dalam bangunan melesat lagi satu sosok yang dibarengi hawa sakti kuat menyelimuti tubuhnya Perlihat sosok ini mengeluarkan asap hitam tipis dari telapak tangan dan mulutnya Sosok yang tak lain adalah Kilowo terbang memutari Arda Sumega pada radius satu tombak Jubah hitam yang sebelah dalamnya berwarna merah berkibar-kibar di udara Asap hitam yang keluar semakin tebal memungkus sosok anak jurik Setelah memutar, Kilowo berdiri di depan Arda Sumega Dua tangannya mendorong ke depan menghembuskan asap hitam Begitu juga mulutnya menyemburkan asap yang sama Ushih! Sosok Arda Sumega terkurung dalam pusaran asap hitam Kilowo berpikir jika dengan serangan kasar tidak mempan, maka coba dengan serangan halus Ajian tangan gaib adalah ajian andalan sang guru Orang yang terkena ajian ini, organ bagian dalam tubuhnya akan hancur oleh asap hitam yang masuk melalui pori-pori kulit Kemudian tubuhnya akan lumpuh bagaikan tanpa tulang dan sendi Kilowo langsung melepaskan ajian ini dengan dosis tinggi Mengingat tubuh anak muda itu sangat kebal senjata Beberapa lama kemudian sang guru menghentikan serangan Asap hitam perlahan-lahan buyar, menipis selalu hilang Kilowo dan semua muridnya menantikan apa yang terjadi dengan menahan nafas Mereka berharap ajian yang dilepaskan sang guru mampu mengatasi pemuda kebal itu Ternyata, Arda Sumega masih berdiri tegak, dua tangan masih merentang Jika diperhatikan lebih teliti, bahu atau dadanya tidak bergerak tanda menarik nafas Iris matanya kini memancarkan cahaya merah Kilowo dan muridnya menantikan sosok pemuda ini akan roboh Nyatanya setelah beberapa saat anak jurid masih kokoh berdiri Tiba-tiba manusia yang menjadi wadah para sukma marakayangan ini bergerak cepat Tahu-tahu tangan kanannya sudah mencengkram leher Kilowo Bahkan sambil diangkat hingga kedua kaki Kilowo tak menyentuh tanah Murid-murid tangan besi hitam tampak kebingungan harus berbuat apa Tunduklah! Teriak Arda Sumega Serentak semua murid Kilowo langsung berlutut sambil menyembah Arda Sumega melepaskan cengkeramannya Kilowo terjatuh sambil megap-megap mengatur nafasnya Dia bukan manusia Kilowo mengumpat dalam hati Untuk sementara dia harus tunduk kepada orang ini yang mengatas namakan Laskar Kalong Hidung Tiba-tiba satu sosok berkelebat dan langsung berdiri di samping Arda Sumega Dia adalah Nayasora yang memiliki kendali penuh atas anak jurik Dia memang selalu mengikuti pemuda ini dari kejauhan Sebagai ayah, dia merasa memiliki kendali penuh atas anaknya Kalian sudah menjadi bagian dari kami, Laskar Kalong Hidung Kata Nayasora Namun, kalian tetap menggunakan seragam dan nama perguruan kalian Nayasora menoleh ke anak asuhnya Arda, pergilah taklukan sesama golongan dan bunuh golongan putih Tanpa menjawab, Arda Sumega langsung melangkah meninggalkan tempat itu Sekarang aku akan memberikan tugas kepada kalian Lanjut Nayasora kepada guru dan murid perguruan tangan besi hitam Kekacauan yang ditimbulkan anak jurik telah membuat geger dunia persilatan Arda Sumega benar-benar melakukan tugasnya dengan gemilang Pendekar-pendekar golongan hitam tunduk dan rela bergabung dengan Laskar Kalong Hidung Di sisi lain banyak pendekar golongan putih yang berakhir di tangannya meski sudah melakukan perlawanan yang sengit Namun, anak jurik yang terbentuk dari Arda Sumega terlalu kuat bagaikan siluman yang tidak bisa mati Berita itu sampai juga ke telinga Panji Saksana ketika mengisi perutnya di sebuah kedai Seperti biasa perbincangan di kedai selalu menyuguhkan informasi terkini Apalagi kalau ada hubungannya dengan Laskar Kalong Hidung Tidak ada satu senjata pusaka pun yang mampu menembus badannya Dia sudah bukan manusia lagi, tapi anak jurik Sebenarnya apa anak jurik itu, aku sering mendengarnya Namun, tidak tahu artinya Tubuhnya manusia, tapi di dalamnya berkumpul sukma-sukma jahat yang marakayangan Yang dulunya mati penasaran dan membawa dendam Bahkan, makhluk siluman dan kuriang pun ada Eh, mengerikan Pantas saja badannya kebal, dan konon katanya tidak pernah makan dan minum Laskar Kalong Hidung sudah mulai menancapkan tarinya lagi Bagaimana kalau anak jurik itu tidak hanya satu Jangan menakut-nakuti, kan? Iya, merinding nih Sementara orang-orang meributkan tentang anak jurik Panji Saksana memikirkan cara melumpuhkannya Kalau dengan senjata pusaka biasa tidak mempan Bagaimana kalau dengan pedang angin? Anak jurik adalah wadah makhluk alam lelembut Jadi cara menjenakannya juga bukan dengan jurus, ilmu, atau ajian kanuragan Baru saja dibicarakan, tiba-tiba orang berlarian ketakutan di jalan Semua yang ada di kedai berpaling ke arah jalan mencari tahu apa yang terjadi Raja Pati, Raja Pati Panji Saksana buru-buru membayar makanannya Lalu bergegas ke arah tempat kejadian Begitu juga beberapa orang lain melakukan hal yang sama Sampai di tempat kejadian Panji Saksana dia melihat langsung Tapi menyaksikannya dari atas pohon Ada tujuh orang sedang mengeroyok satu pemuda yang wajahnya tidak asing bagi Panji Saksana Arda, kenapa dia jadi sehebat itu? Tunggu Dia melihat gerakan silat yang aneh diperagakan Arda Sumega Kaku tapi kuat dan cepat Dan ternyata Dia kebau senjata Apakah dia yang yang dimaksud anak jurik? Panji Saksana terus memperhatikan jalannya pertarungan yang tidak simbang Walaupun lawan lebih banyak dan sepertinya memiliki tenaga dalam lebih tinggi Mereka kewalahan menghadapi Arda Sumega Benar, dialah anak jurik itu Seperti yang dibicarakan orang-orang Kebau senjata tidak pernah merasa lelah Dia hidup tapi mati Panji Saksana tidak memikirkan bagaimana Arda Sumega bisa jadi anak jurik Tapi memikirkan cara melumpuhkannya Benar juga, kalau Laskar Kalong Hidung memiliki banyak anak jurik Bisa hancur seluruh jagad Panji Saksana ingin mencoba kekebalan anak jurik dengan pedang angin Masih tetap berada di atas pohon Dia kerahkan tenaga untuk memunculkan pedang angin dengan ukuran besar Sebesar parangkas Laskar Kalong Hidung Put Trak Panji menembakkan pedang angin seperti tombak Pedang transparan itu melesat secepat kilat Tak ada satu orang pun yang melihatnya Termasuk para pendekar yang sedang mengeroyok Panji Saksana mengarahkan langsung ke kepala Namun, apa yang terjadi? Pedang angin terpental balik hampir mengenai dirinya Kalau tidak cepat mengendalikannya Dia lupa kalau pedang angin tidak akan melukai pemiliknya Gelo Dengan senjata semacam ini juga tak mempan Sementara satu dari pendekar yang melawannya Kini tumbang oleh satu pukulan tangan kosong Yang mampu memecahkan batok kepala Dia tewas dengan kepala terbelah Tanpa senjata anak jurik sangat kuat Biar dihujani dengan tusukan sabetan dan tebasan Tak sedikit pun tubuhnya terluka Enam pendekar yang tersisa kehabisan pikiran Untuk mengalahkan lawannya Padahal mereka sudah mengerahkan tenaga penuh Mengeluarkan jurus andalan dan melapisi tangan Atau senjata dengan ajian pamungkas yang kesaktiannya paling tinggi Tapi semuanya sia-sia Sedangkan kekuatan mereka mulai menipis Jika menyerah saja Maka akan banyak korban yang lain Bahkan mereka sendiri mungkin sebentar lagi menjadi korban Deg Krik Satu lagi teman mereka terkena hantaman Pukulan Arda Sumega langsung mematahkan leher Nyawanya langsung melayang Lima pendekar tersisa kini Ciut nyali Sorot matanya menggambarkan keputusasaan Mungkin bakti mereka sebagai pendekar golongan putih berakhir sampai di sini Mereka pasrah kalau harus tewas saat ini Namun Mereka ingin memberikan perlawanan yang sengit sebelum menjemput ajal Seperti kata orang-orang Anak jurik tidak pernah merasa lelah Tenaganya seolah tidak pernah habis Sifatnya benar-benar tak berperasaan Dia bukan manusia Tapi kita terus berjuang hingga titik darah terakhir Seru salah satu pendekar membangkitkan semangat Rata-rata mereka sudah berusia hampir enam puluhan Sudah merasakan asam garamnya dunia persilatan Setidaknya kita akan dikenang sebagai pembasmi kejahatan Pendekar putih pantang menyerah Ayo kita terus gempur dia Kelima pendekar tersisa tersulut kembali semangatnya Walau mustahil memenangkan pertempuran ini Karena terlalu semangat Dua orang akhirnya jadi korban Deg Krik Brum Sisa tiga orang semakin terdesak Namun Mereka terus bertahan sekuat tenaga hingga tetes darah terakhir Semangat mereka yang menggebu-gebu telah menggugah hati pendekar lain Yang kebetulan baru datang ke tempat itu Dua orang pendekar aliran putih yang usianya baru empat puluhan bergabung membantu mereka Yang satu bersenjatakan sepasang pedang pendek Yang satunya lagi memegang tombak bermata Trisula Beban tiga pendekar sebelumnya terasa ringan setelah mendapat bantuan dan tentunya semakin semangat Terima kasih kisah anak Kita sama-sama hancurkan jurik ini Ini juga kewajiban kami sebagai sesama golongan putih Lima orang bahu-membahu menghentikan sepak terjang anak jurik Walaupun mustahil Tapi setidaknya memperlambat gerak makhluk ini agar tidak melakukan kekacauan lebih lanjut Akan tetapi sampai kapan Sampai mereka semua menemui ajal Atau sampai datang seorang tokoh sangat sakti yang mampu menundukkan manusia wadah iblis ini Siapa orangnya? Sementara Panji Saksana dibuat pusing memikirkan cara menaklukan anak jurik Dia sudah paham Bukan dihadapi dengan ilmu kanuragan Tapi ilmu yang mengendalikan jiwa atau sukma atau makhluk alam lain Berapa banyak pun yang menyerang anak jurik tidak akan mampu melumpuhkannya Malah sebaliknya anak jurik akan membantai mereka Nah Panji Saksana membelalakan kedua matanya Di balik anak jurik itu pasti ada yang mengendalikan Buktinya dia hanya membunuh pendekar dari golongan putih Lalu pandangannya terarah ke tempat pertarungan lagi Dia merasa kasihan dengan para pendekar yang sebenarnya bertindak konyol itu Hanya mengantarkan nyawa Tiba-tiba sesuatu terlintas dalam pikirannya dan dia merasa harus dicoba Sesaat kemudian sosoknya sudah melesat ke arena pertarungan Panji Saksana hadir dengan membawa energi yang begitu besar Hawa saktinya mencoba menekan pergerakan anak jurik Hasilnya cukup lumayan Gerakan anak jurik agak melambat walaupun tidak berpengaruh pada kekuatannya Sementara para pendekar dibuat terkejut sejenak saat merasakan energi yang begitu besar berasal dari anak muda yang umurnya jauh di bawah mereka Pertempuran terhenti ketika Panji Saksana sudah mendarat langsung berdiri di depan Arda Sumega yang juga tampak terdiam melihat pemuda itu Masih ingat aku? Tanya Panji Saksana bersenyum Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi Cerita pendekar angin petir karya Arjunandar Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!